Intro Nah, saya tahu ya, saya sudah manis Oh gitu ya, jadi kamu gak usah pakai gula sukrosa, glukosa, gak usah ya Gak perlu Itu yang molekulnya ada di sana Nah, mau minum apa, Jang? Semuanya manis Ayat putih aja ya, karena kan saya sudah manis Oh gitu ya, betul, betul, betul Jadi di sini, pengunjung itu diajak untuk melihat ya Ini kandungan gizi dari gula yang dibutuhkan misalnya oleh remaja Yaitu 4 sendok teh Oh, sedikit banget ya Udah sedikit kan Kalau misalnya ini kan aplikasinya dalam keseharian kita jelas ya Betul Ada gak sih klub sains yang Ada, oh gitu ya Ada dong Seperti contohnya yang dibentuk oleh pasangan suami istri di kota Greenbelt, Maryland berikut ini Klub 125 merupakan tempat belajar dan bersosialisasi Baik dengan nonton robot yang jago bermain kubus rubik Mencipta sirkuit listrik sederhana atau bermain keyboard Selalu ada yang menarik di sini Saya hanya ingin menyenangkan Saya suka sains Tapi saya suka membuat robot yang lebih baik Bagi siswa homeschool seperti Dinah Klub 125 memberi kesempatan belajar yang mengasihkan Dia datang ke sini dan harus menjelaskan problem Dengan lego robotiknya Dinah belajar dari anak-anak yang lebih muda dari diri Dan dia belajar bagaimana belajar dengan anak-anak yang lebih muda dari diri Memang itulah tujuan George dan istrinya Eva pencipta ruang kreatif ini George dan Eva lalu menyulap bekas binatu ini menjadi klub belajar Yang hingga kini masih berkembang Baik anak kecil maupun dewasa boleh ikut serta Mereka dibantu oleh relawan seperti Windy Cooler Klub 125 menciptakan komunitas lewat kegiatan belajar dan eksperimen Yang memuaskan rasa ingin tahu Dari Greenbelt Maryland, tim VOA Tidak ada telefon lagi nak Ya I know Nabrak deh Nah pemirsa, itulah tadi bahayanya texting and driving Atau SMS-an sambil nyetir Menarik ya Dek-dekan aku habis kecelakaan Nah ini rupanya ada sebuah selain simulasi tadi Itu ada sebuah program yang lumayan menarik Yaitu dengan melibatkan komik Untuk mengedukasi ya orang-orang tentang keamanan dalam bergendara Betul Yang pertama dilakukan perusahaan Mary saat disewa untuk merancang kampanye keselamatan di jalan raya Adalah meneliti target populasi Maka perusahaan ini memilih menggunakan komik Yang dianggap sebagai cara efektif untuk merambah masyarakat keturunan Hispanik Komiknya dibuat bilingual Panel komik yang menghiasi sisi bus maupun halte Merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk meningkatkan keamanan di jalan Selain itu dilakukan perubahan pada sisi teknik Misalnya modifikasi sinyal untuk pejalan kaki Dan perbaikan trotoar Kampanye ini dinilai cukup efektif Carlos Iglesias senang karena kampanye ini memusatkan perhatian pada komunitas Hispanik Dan berharap bisa lebih dikembangkan Pendekatan grafis ini pun menarik perhatian di luar lingkup Montgomery County Diharapkan lewat pendekatan yang menarik seperti komik Isu dan pesan-pesan serius bisa lebih diterima dan dicerna oleh masyarakat Dari Montgomery County, Maryland, tim VOA Tapi gak nyambung ya Gak bisa Wah kacau nih Kacau Saya sama Jinny kecerdasannya dipertanyakan Yaudah kita pamit aja ya Jin Nah pemirsa jika anda masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang liputan kami bisa langsung ke website kami Di www.voaindonesia.com Terima kasih 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 Terima kasih